Intro Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera, DPD-PKS Lampung Utara menggelar nonton bareng World Cup Piala Dunia Qatar tahun 2022 di Sekretariat DPD-PKS setempat pada minggu malam. Nobar yang diselenggarakan tersebut disambut antusias oleh puluhan warga khususnya penggemar Prancis dan Argentina. Ketua DPD-PKS Lampung Utara M. Nuzul Setiawan yang berbaur dengan masyarakat untuk menyaksikan Liga Piala Dunia antara Argentina melawan Prancis. M. Nuzul Setiawan yang kerap juga disapa Mas Nuzul itu mengatakan DPD-PKS menggelar Nobar bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengenalkan logo PKS yang baru serta nomor urut delapan pada partai politik atau parpol. Selain menikmati Nobar, PKS juga menyiapkan berbagai door prize bagi masyarakat yang hadir dan mengambil nomor undian. Jadi nobar ini adalah kelihatan kita yang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi dikasih itu tidak hanya memikirkan politik saja, tapi kita membantu yang pulang-pulang, memfasilitas kawan-kawan yang senang olahraga, komenturnya adalah di Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022. Sekarigus kita di Nobar, kemudian kita mengenalkan logo PKS yang baru, nanti kita akan kita undi sesuai absen nomor absennya nanti ada jersey jersey itu juga dari juara satu dua dan tiga kemudian selanjutnya ada kado kayak salu dan lain sebagainya dan ada yang kecil-kecil botolnya dan lain untuk ramai doorpress ke malam hari ini tidak jelas begini PKS juga merasa senang melalui hari ini karena ternyata masyarakat itu merasa terhidup dan kita menunjukkan masalahnya PKS itu bukan apa-apa yang mengurusi politik saja kita pengen berkabung bermasalah masyarakat untuk mengenalkan atau untuk memperkenalkan akrab melalui sepak bola ini dari lapung utara Julianto mengabarkan selamat menikmati